Dari tiga titik lahan yang akan dibebaskan pemerintah daerah tahun ini, dua diantaranya tengah melalui proses pengukuran dari Badan Pertahanan Nasional. Proses selanjutnya adalah menunggu pembayaran yang dijadwalkan paling cepat pada bulan Juli mendatang dengan anggaran sebesar Rp1.180.000.000. Kepala bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur Ahmad Subahan menyampaikan, terkait tiga titik lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah daerah saat ini telah melalui proses pengukuran dari Badan Pertahanan Nasional. Masing-masing pembebasan lahan tersebut diperuntukkan bagi perluasan lahan sekolah SDI Citrasawing serta perluasan area wisata Joben. Masing-masing titik lahan tersebut dikatakan dua diantaranya dalam tahap pengukuran dari BPN. Sementara satu diantaranya yaitu Madrasah Asunah telah menyelesaikan pengukuran dan tinggal menunggu pembayaran paling cepat dijadwalkan pada bulan Juli mendatang. Total anggaran yang disiapkan pemerintah daerah di tiga lahan tersebut sebesar Rp1.180.000.000.000. Dengan peruntukan Rp750.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Lelunasi dan komunikasi yang baik dari masyarakat selaku pemilik tanah tetap diupayakan agar hasil yang didapatkan sesuai dengan rencana. Sementara itu terkait dengan pembayaran sisa pekerjaan di tahun lalu mulai dilunasi oleh pemerintah daerah dan saat ini masih tersisa di atas 100 juta rupiah yang harus dibayar dan akan diselesaikan di tahun ini. Jadi untuk tahun anggaran 2023 ini sudah ada teranggarkan tiga bidang untuk pendebasan lahan bagi kepentingan umum. Yang pertama pendebasan lahan yang di Wonesaber, Ex-Miscit, Asuma, itu sudah dikatakan tahap pengukuran dari BPN. Kemudian yang kedua SDI Citra Sawing itu merupakan dana kokil dari Kepulauan DPRD. Sama juga tinggal kita melakukan pengukuran dari BPN. Kemudian dari yang ketiga itu di DPN, itu pengembangan pariwisata. Sudah terakhir kemarin kami melakukan pengukuran, jadi tinggal tahap penghitungan oleh appraisal. Jadi bagaimana hasil perhitungannya nanti, lalu kita tidak akan berhenti di tahap pelaksanaan. Selain penyelesaian pembebasan lahan, tata pemerintahan juga tengah mengupayakan raihan standar pelayanan minimal OPD Lombok Timur mendapatkan predikat tuntas utama. Yang mana, pada saat ini raihan SPM Lombok Timur masih bertahan di tingkat tuntas madia. Untuk itu perlu dilakukan koordinasi intens dengan OPD pengampu seperti Dinas Pendidikan, PUPR, Dinas Sosial, dan beberapa OPD terkait lainnya.